Dan melalui sambungan Skype kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar. Pak Ganjar bisa diinformasikan bagaimana perkembangan kesehatan tenaga medis hingga hari ini dan update-nya berapa Pak yang hingga sekarang masih positif? Oh iya, kalau kemarin 40 ya yang masuk ke antar ke kita dan kalau perkembangannya sih sampai dengan pagi hari tadi mereka kirim video ke saya, ada lagi senang, terus saya chatting sama mereka, so farmasi sehat-sehat, obrolan kemarin Pak kami kekenyanan Pak, makanannya belum habis, kirimannya datang terus. Itu artinya masyarakat mendukung mereka dan tentu saja jangan sampai ada stigma negatif kepada mereka karena mereka sebenarnya juga tidak pernah tahu apakah mereka tertular atau tidak mereka melayani saja dengan baik dan kemudian kejadian ini terjadi. Ya tugas kita sekarang membantu mereka, membuatkan mereka, memfasilitasi mereka agar cepat sembuh karena pasti tenaga mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pasien. Ya Pak Ganjar, sebenarnya apa yang terjadi Pak di Rumah Sakit Karyada sendiri hingga ada 46 tenaga medis yang terpapar COVID-19? Sebenarnya totalnya 57, ada para perawat yang meninggal satu gitu kan dan ini menjadi catatan kita semuanya. Ada banyak yang kemarin kita mencoba mengevaluasi antara lain bagaimana SOP mesti juga diperbaiki, semua juga hal disiplin, ya dokternya disiplin, ya manajemennya disiplin, ya masyarakatnya disiplin. Seperti tadi dalam prolog disampaikan bahwa kalau masyarakat ditanya oleh dokter, dilesas oleh dokter, tolong diceritakan apa adanya. Sehingga nanti ini bisa dipakai oleh dokter untuk pedoman kira-kira bagaimana perlakuan itu akan diberikan. Nah dari cerita itu memang ada satu pasien dari riwayatnya, kemarin ya dokter pasti setiap pasien datang akan diterima, di-assess begitu saja, kemudian dilakukan tindakan. Nah baru kemudian diceritakan, oh iya kemarin saya dari sana, tapi pada saat assessment itu tidak muncul. Nah yang ini saya sudah komunikasi dengan Pak Dirut Rumah Sakit Karyadi, terus kemudian kita akan perbaiki, saya minta untuk diperbaiki, kita akan perbaikilah semuanya, SOP-nya dan sebagainya agar ada jaminan, keamanan, keselamatan dari para dokter. Dan kita coba bantu lebih restricted area-areanya, proteksinya juga lebih banyak, khususnya yang di poli umum, di IGD. Karena mbak dengan orang tanpa gejala, asimptomatis, terus kemudian seluruh dokter menangani di poli-poli umum, itu juga agak berbahaya kalau kita tidak bisa men-screening sejak awal. Maka screening awal ini menjadi cara pertama. Kemarin sih saya bukan dokter, saya tidak mengerti, tapi saya diskusilah dengan para pakar. Mungkin baik juga kalau seluruh layanan kesehatan sekarang semua berjarak. Jadi agak jarak jawab sedikit cara pertanyaannya atau dikasih penghalang atau ada dikasih tabir begitu, sehingga nanti bicaranya bisa berjarak dan kemudian itu sebagai pencegahan awal. Ini bukan paranoid, tapi kemudian mencegah dengan baik. Atau kemudian yang mereka dipakaiin APD ya, untuk setiap saat mereka bisa mengakses sejak dari awal dan aman. Oke, ini berarti kan ada tenaga bedis di Rumah Sakit Karyadi, ada lima puluhan ya tadi Pak, 57 orang yang terpapar COVID-19. Ini berarti akan memengaruhi produktivitas pelayanan Rumah Sakit Karyadi, Kak Pak? Ya pastinya iya, tapi kalau kemarin secara manajerial ini masih tercover, maka kami rapat di internal untuk memberikan dukungan. Dan coba sekarang dihitung, jika, ini sekali lagi kita hitung, jika kemudian hal-hal semacam ini terjadi, bagaimana kondisi rumah sakitnya? Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan? Saya mencoba melis, berkomunikasi dengan perguruan tinggi, mereka yang punya program kedokteran, agar kita bisa mencatat kira-kira ada berapa dokter yang siap dijadikan semacam relawan, atau nanti menjadi dokter yang bisa mengisi ya, sehingga kekosongan-kekosongan itu bisa diisi oleh mereka yang dari kampus ya, atau dari tempat lain lah. Atau sebenarnya pengalaman banyak negara, kita bisa pinjam dari provinsi yang lain yang relatif daerahnya hijau gitu. Sehingga yang seperti ini bisa saling memperkuat dalam konteks pelayanan kesehatan, dan ini kan NKRI ya, ini kan gotong royong ya, sehingga kita bisa kerjakan secara bersama-sama. Namun, inget untuk yang rumah sakit Karyadi sampai hari ini masih bisa dikendalikan. Oke, Pak ini selain di Semarang, ada kasus digerobokan yang ternyata juga iya tidak jujur nih Pak, bahwa dengan riwayatnya sendiri gitu ya Pak ya. Nah, ini dengan adanya mungkin stigma negatif yang membuat masyarakat mungkin takut nih untuk jujur. Nah, dari pemerintah sendiri, langkah preventif untuk mencegah kejadian seperti itu terulang. Gimana Pak? Iya, ini pertanyaan bagus banget ya. Saya pegang data ini Mbak ya. Kalau di data saya, dari Jawa Tengah itu ada 309 ya, yang positif. Lalu dari 309 ini, saya bacakan saja, yang dirawat itu ada 223, kemudian meninggal 42. Nah, 44 sembuh, jadi antara yang meninggal dengan yang sembuh ini, lebih banyak yang sembuh. Apa yang mau saya katakan? Apa artinya? Artinya ini bisa sembuh kok. Asal kita sendiri juga menjadi garda terdepan untuk bisa menyehatkan diri kita, menguatkan diri kita untuk melawan COVID. Jadi garda terdepannya kita. Garda terakhirnya itu dokter dan rumah sakit itu terakhir itu. Maka kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan, kita sakit, maka bawa ke rumah sakit. Tapi kalau kita tidak tertip semuanya, masih lalu-lalang, tidak mau jaga jarak, tidak mau pakai masker, mereka juga cuci tangan, tidak mau, ini akan membahayakan. Maka edukasinya Mbak, tolong masyarakat jujur, enggak apa-apa. Kalau kemudian nanti banyak yang jujur, orang akan paham kok, orang akan mahkum kok, bahwa ya ini bukan untuk kita singkirkan, tapi jujur untuk kita tolong. Dan kalau kamu sehat, kalau kamu kuat, kamu lebih imun dan furious ini bisa kita lawan. Jadi edukasi ini Mbak, kita terus-menerus berikan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak paranoid, tidak takut, tapi kita memang harus hati-hati, bukan berarti terus, mohon maaf, awur-awuran, dikasih tahu ngeyel, dan sebagainya itu ya jangan, karena itu menjaga kita semua ya. Oke, Pak Ganjar ini pertanyaan saya terakhir ya. Pak, ini kan sudah mau memasuki bulan Ramadan ya Pak ya. Pemerintah pusat maupun daerah juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Nah, langkah selanjutnya nih Pak, untuk mencegah masyarakat mudik, apa Pak? Ya, makanya kemarin saya komunikasi dengan Gubernur DKI, dibantu Bu Asisten, kami komunikasi, kemudian bareng-bareng kami membantu data minimal tanggung jawab moral saya adalah pada masyarakat di perantauan, masyarakat Jawa Tengah. Dan ternyata Alhamdulillah, Kemensos, Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Gubernur Banten, kemarin kita bersepakat, siapapun yang ada di situ akan dicatat, terus kemudian kita akan dikasih bantuan. Nah, mereka tolong, warga saya yang ada di perantauan itu, tolong mencatatkan diri, di RW, di Kelurahan, di Kejamatan. Kalau kemudian nanti, tidak memunisara, dan berbagai birokrasinya, rumit, kita akan tahu berapa yang tidak tercover, agar kemudian kita bisa membantu. Saya kira masyarakat akan membantu kok. Hari ini orang akan membantu, tidak melihat KTP lagi kok. Kita bicara kemanusiaan, tidak bicara agama, tidak bicara suku, tidak bicara golongan, tapi masyarakat sekarang butuh dibantu untuk kebutuhan minimal. Maka tidak usah pulang, tetap di situ, lapor, maka kemarin saya buatkan briefing, mbak, melalui IG saya, Youtube saya, agar masyarakat bisa mendaftar dengan baik di Jabodetabek yang sudah BSBB. Dan kami dari masyarakat Jawa Tengah, Pak Guiuban masyarakat Jawa Tengah di perantauan, mereka juga membantu semuanya. Dan kita akan siapkanlah nanti cover-cover berikutnya, agar mereka bisa amat. Jadi, jangan pulang, tetap di situ, gunakan teknologi komunikasi untuk komunikasi dengan keluarganya, dan kita harus menahan diri, ibarat kita sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, mari kita dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Isolasi diri di tempat itu. Tidak enak memang, tapi ini harus kita lakukan demi kesehatan semuanya dan kesehatan Anda sendiri. Oke, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Report.